Halo semuanya kembali lagi di channel decoding bersama saya Sugiyarto setelah kemarin rilis Starter app menggunakan Laravel dan bootstrap ada sedikit feedback dari Levi untuk setting SEO icon dan titlenya dan untuk setting ini saya update dengan fitur tambahan custom fill menggunakan keyword dan meta keyword dan description implementasinya akan seperti ini di pas create post pas create post misalkan kayak gini selain kita bisa mengisi excerpt body dan seterusnya disini di bawah ada tambahan meta fills keyword dan description ini konsepnya mirip dengan taksi ini secara interface meta keyword sama deskripsi ini biasanya ditampilkan di bagian header meta HTML nya yang ya mungkin bagi temen-temen yang belajar SEO ini penting tapi saya sendiri kurang itu tahu mengenai SEO ini kemudian kalau kita save misalkan dia akan seperti ini misalkan kita tambahkan baru kemudian kalau dari sisi dari sisi kode program dari sisi kode program cukup simpel sebenernya jadi saya menambahkan kolom baru di post kita ambil post yaitu metas yang mana tipenya adalah json secara data nanti akan disimpan sebagai json ini biar nanti fleksibel ketika kita pengen menambahkan meta data yang lain untuk post ini tidak cuma keyword dan description misalnya mungkin ada tambahan-tambahan meta yang lain ini akan disimpan di kolom metas disini di kolom metas kemudian penyimpanannya dalam format json seperti ini jadi nanti misalkan ada meta baru berarti tinggal tambahkan ya struktur baru atau data json baru disini kemudian kalau secara codingan seperti ini jadi kita lihat change nya ini file migration nya tambahkan json meta kayak gini kemudian di fillable kolom nya ditambahkan meta juga nah disini untuk meta ini sebenarnya agak semi manual dan semi dinamis jadi setiap kita menambahkan meta baru kita perlu menambahkan constant di model misalnya kayak gini keyword description kemudian nanti kita definisikan meta fields nya seperti apa misalkan untuk keyword ini file name nya harus multiple kayak gini kemudian label nya ini tipenya adalah select jadi biar nanti muncul seperti ini karena ini menggunakan plugin select 2 jadi kita harus tambahkan select 2 text kayak gini kemudian multiple true validation terus nya mungkin nanti bisa kita tambahkan disini kemudian contoh lain untuk meta description type of file name nya adalah description tipenya adalah text area maka dia akan berubah menjadi text area seperti ini nanti ada tipe yang lain menggunakan text biasa atau input fill kayak gitu bisa ditambahkan kemudian kita bisa menggunakan case meta kayak gini jadi array jadi dengan kita definisikan case nya array nanti ketika kita nge-get data dari database atau dari eloquan data json yang disini dia secara otomatis akan di di convert atau di case tag jadi array jadi kita tidak perlu json encode manual lagi karena udah otomatis ini bisa dilakukan oleh eloquan kemudian dari sisi ya penyimpanan mungkin seperti ini ganti bisa dicek secara detail bisa dibaca sendiri coding nya jadi saya di repository post saya bikin private method fill meta params untuk mengolah inputan dari meta fields ini agak kelihatan ribet tapi sebenarnya tidak ini hanya looping saja looping fields nya apa saja fill metanya itu kemudian dari sisi view saya tambahkan file baru yang di include di form post ini juga sebenarnya kurang simple tapi ya sementara seperti ini dulu dan tidak lupa saya tambahkan test untuk fitur ini jadi test nya adalah kita bisa menambahkan post dengan meta keyword dan description dan kalau kita jalankan test nya php artisan modul php artisan modul modul nah disini test nya lolos baik itu mungkin update untuk Laravel starter kali ini semoga ke depan bisa tambah lagi fitur-fitur yang lebih komplit dan bagi teman-teman yang sekiranya punya ide atau pengen request fitur apa yang mau ditampilkan disini bisa komen di kolom komentar terima kasih sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati